Intro Ya setelah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dawah Islam Indonesia DPP LDI menggelar konsolidasi organisasi bertempat di Aula Pontes Almukrobin Pontianak Konsolidasi tersebut membahas tentang pembekalan organisasi di tingkat PC dan PAC serta seluruh anggota yang hadir Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Abdullah Syam mengatakan tugas Ormas Islam ialah menjaga umat agar selalu di dalam koridor agama membangun ekonomi umat dan menjaga persatuan namun saat ini pekerjaan rumah Ormas Islam cukup berat selain membangun kepercayaan antarumat beragama mengatasi kemiskinan, kini memiliki tugas baru yakni menangani radikalisme, terorisme, dan Islamphobia untuk itu warga LDII diminta dapat memberikan rasa aman dan nyaman baik kepada sesama muslim maupun non-muslim karena dalam konsep Islam walaupun beda agama harus baik dan saling menghargai korbisnisnya LDII itu kan pendidikan agama dan dakwah jadi dakwah itu ada dakwah bilisan atau bil kalam ada bil kolam secara tulisan, ada bil hal dengan perbuatan secara intensif warga LDII dibekali pengetahuan-pengetahuan yang menyakut pendidikan agama dan juga dakwah disini dalam pendidikan agama kita di negara Pancasila ini sudah ada dasarnya di konsep Islam ya LDII menguatkan masalah walaupun berbeda agama kita harus baik saling menghargai dalam kesempatan ini seluruh anggota juga diberikan pemahaman tentang tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran dan mendapatkan wujungan khusus dari Kiai Haji Aceheng Karimullah dari Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah jadi apa yang kita kaji pagi ini atau yang kita kaji setiap kita mengikuti Majlis Majlis Taklim itu jangan hanya berupa pengetahuan saja tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang kita bahas hari ini adalah pelajaran dari Rasulullah tentang bagaimana kita bergaul dengan masyarakat apalagi masyarakat kita masyarakat yang heterogen jadi kita harus bisa membawa diri tampil sebagai umat yang dikehendaki oleh Nabi yaitu yang berakhlakul karimah dan sebisa-bisa memberi manfaat kepada lingkungan pada konsolidasi ini LDII juga mengajak semua pengurus dan anggotanya agar berperan aktif di kehidupan serta berinteraksi langsung dengan masyarakat salah satunya melalui pengajian yang diadakan di Majlis Taklim dan berbudiluhur serta berperilaku yang baik kepada masyarakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh